Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Kompetensi Nah itu dia Harus dapat memilih metode pembelajaran kristologi Sesuai dengan tujuan Atau audien Peserta yang hadir Tujuannya untuk menguasai Perbandingan agama dan kristologi Ya Masukkan Nah terus Kompetensinya yang akan Kita garap Cara memilih metode Pembelajaran kristologi Kemudian hubungan antara Metode cerama Dan prinsip belajar dewasa Banyak diskusi Nah berarti kita selama kita belajar nanti Yang berlaku namanya Androgogi Atau andagrogi Kalau bahasa yinaninya Androgogi itu artinya Pembelajaran orang dewasa Banyak diskusi Androgogi Nah Kemudian hubungan antara Metode prinsip-prinsip Pelajar ini Bersifat dewasa Nah kemudian Silahkan silahkan Kemudian Memilih metode mengajar Untuk calon pelatih Membalik budak Jadi Sudara-sudara sekalian Bapak-bapak sekalian Ini rencananya Sudah dilatih ini Bapak-bapak akan menjadi pelatih Ini calon-calon pelatih Ya Karena itu kuasai Yang saya berikan ini Sengaja saya padatkan Tidak banyak Supaya mudah Dikuasai Setelah ini Diharapkan Kita semua Melatih Di tempat kita masing-masing Boleh Yang boleh dilatih itu Tingkat sanawiyah ke atas Sd jangan Tak boleh Tingkat sanawiyah Sudah mulai sedikit Seperempat saja Kalau tingkat aliyah Sudah mulai separoh Yang full Kalau setingkat membalik Kalau plusnya Kalau sudah S1 Kalau S2nya Plus 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 ya Kalau S3nya Jadi S2 lagi Kecuali belum pernah Mendapatkan ilmu Perbandingan agama Dan Kristolog Oh itu Absen ya Wah nanti saya Mau Kenal Satu-satu Ya Sebelum saya mengenal Para ustad Para ustazah Para orang Belum ada Satu Baru satu ya Ya Ini dulu Landasannya Jadi Bulan depan Apabila bertemu Dengan saya Itu wajib Menyetor hafalan Nah Apa yang dihafal Ayat ini aja Yang lain aja Ini ayatnya Surat Al-An'am Ayat 108 Lengkap Dengan Tahsinnya Sekaligus Sekaligus Kalau udah belajar Tahsin ya Belum Di samping itu Bukal tahsin Berindik pribadi Sudah punya pula Sebelum ikut Tahsin di Ikhmi Nah Ini adalah Surat yang Keenam Surat Al-An'am Ayat 108 Ya Dicobakan Dicobakan Tahsinnya Pak Haji Baca ya Ini masih TV loh Lihat Dicobakan Tahsin Baca Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminehssyaitanirrahim Wah Tak Wala tasubbu Dicobakan Dicobakan Baru Baru Sekali Baca ayat Ini Apalagi Kalau sudah Berkali-kali Kamu berkali Ini Di sini Kata kuncinya Intinya Wala tasubbu Itu aja Jangan Menghina Tuhan-Tuhan Orang lain Nanti Sudah Kita Perkenalkan Nama-nama Tuhan Agama-agama Seluruh dunia Lalu Kita hina Tuhan Orang itu Tidak Boleh Menurut Ayat Al-Quran Jadi Kita Silahkan Jadi kita Mempelajari Tentang Tuhan-Tuhan Agama lain Apalagi Tuhan kita Kita pelajari Bukan untuk Merendahkan Tuhan orang lain Tidak Bukan untuk Menghinanya Tidak Ini ada Orang kadang-kadang Direndahkannya Tuhan orang lain Apa akibatnya Kalau kita Merendahkan Tuhan orang lain Orang lain juga Akan merendahkan Tuhan kita Dia akan Menghina Tuhan kita Itu kan Jama' Kamu sekalian Seharusnya Tasubbuna Hilang Nonnya Karena Masuk apa? Lama apa? Lanahi Ah Diaman Kena ada Lanahinya itu Jadi Tasubbuna Menjadi Wala Tasubbuna Janganlah Kalian Menghina Mentor ya Udah belajar Lalu Sara Wah Ini yang Di mana Belajarnya Itu milahan Oh Mantap Jadi Memfaatkan lah Ilmu-ilmu kita Waktu Sanawiyah Waktu Aliyah Nah Mantap Nah sekarang Artinya Pak Haji juga Halo Pak Haji Artinya Di atas Bismillah Janganlah Kamu memaki Sembahan-sembahan Yang mereka Sembah selain Allah Karena mereka Nanti akan Memaki Dengan melampaui Batas tanpa Pengetahuan Demikianlah Kami jadikan Setiap umat Menganggap Baik Pekerjaan mereka Kemudian Kepada Mereka Lalu Mereka Lalu Dia Mertakan Kepada Mereka Apa yang Lalu Mereka Mereka Keperjakan Jadi Janganlah Kamu Memaki Tuhan Mereka Atau Menghina Merendah Ingat Bisa Bulan depan Ini wajib Dihafal Kalau perlu Selama Satu Minggu Ini Ayat Ini Jadikan Ayat Sholat Wala Tasebu Ini Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Yang saya Berikan Kepada Anda Itu Berkesan Seumur Hidup Kalau Tidak Dihafal Tidak Dijadikan Ayat Sholat Nanti Tak Berkesan Ambil Kata Kucinya Dulu Jangan Menghina Jangan Meredahkan Itulah Nahi Asal Dari Segala Larangan Itu Adalah Haram Maka Haram Hukumnya Kalau Kita Menghina Dan Mencacimaki Tuhannya Agama Agama Lain Walaupun Tuhannya Itu Patung Atau Tuhannya Dewa-dewa Pohon Jangan Kita Cacimaki Kita Mempelajari Ini Bukan Untuk Mencacimaki Bukan Untuk Menghina Nah Dengan Agama Lain Tak Boleh Kita Mencacimaki Apalagi Dengan Sesama Islam Yang Berbeda Aliran Berbeda Golongan Berbeda Guru Tidak Boleh Atau Kenulang Kafir Bidak Apalagi Jangan Sedangkan Untuk Agama Lain Saja Dilarang Bama Mazhab Saya Dihina Orang Tentu Saya Sakit Hati Atau Saya Hina Pula Seksenya Secari Kelemahannya Itu Sesama Islam Apalagi Non Islam Jadi Muara Mubalik Persyaratannya Kode Etiknya Tidak Boleh Membahas Hilafiyah Di Dalam Membar Umum Kalau Mau Bahas Hilafiyah Perbedaan Masyarakat Yang Tajam Itu Dalam Pengajian Khusus Yang Kecil Kalau Untuk Masyarakat Umum Tidak Boleh Itu Namanya Kode Etik Mubalik Tidak Boleh Bicarakan Hilafiyah Tidak Boleh Menuduh Kafir Tidak Boleh Menuduh Bid'a Dan Tidak Boleh Meremehkan Ustaz Yang Lain Walaupun Ustaz Yang Tidak Ada Di Jakarta Ustaz Yahya Waloni Jangan Atau Ada Ustaz Yang Rambut Gendrong Iya Jangan Kalau Mau Menyampaikan Juga Secara Jangan Disebut Pribadinya Nama Orangnya Kode Etik Mubalik Hampir Sama Dengan Kode Etik Jurnalistik Bisa Dibahami Jadi Kalau Nampas Saya Ingat Walata Subbu Itu Ayat Yang Pertama Walata Subbu Bisa Dilanjurkan Oke Kalau Orang Pihak Lain Yang Membina Duluan Gimana Apakah Tidak Boleh Ibaratnya Dilemparnya Kita Dengan Kotoran Kita Balas Lempar Dengan Pisah Atau Kita Lempar Dengan Kerupu Nabi Kan Orang Meludahi Dia Kan Tidak Di Balas Dengan Luda Ya kan Jangan Dicubit Orang Jangan Kita Balas Dengan Cubit Nah Baik Saya Perkenalkan Buku-bukunya Sudah Pernah Pegang Kitab Injil Belum Inilah Kitab Injil Yang Dibawa Orang Ketir Ini Ada Yang Hitam Ada Yang Merah Injil Ya Bagian Yang Merah Disini Ini Namanya Perjanjian Lama Yang Dipakai Oleh Orang Yerudi Bagian Yang Sedikit Ini Ini Namanya Perjanjian Baru Dipakai Oleh Orang Kristen Tetapi Bagian Bagian Dari Kitab Perjanjian Lama Ini Masih Ada Yang Dipakai Oleh Orang Kristen Tak Semuanya Dipakai Tak Pula Semuanya Dibu Nah Ini Injil Atau Bibel Kemudian Ini Siapa yang bisa nampak Inilah Namanya Kitab Weda Punyanya Orang Agama Hindu Empat kitab Sebetulnya Dipinjam orang Tiga Tidak pulang-pulang Ada Semerti Weda Sam Weda Sama Weda Yes Red Weda Ini Semerti Weda Karena Saya Sama Mengajar Dengan Orang Bali Namanya Kedut Orang Bali Tidak Ada T Kalau Kedut Jadi Kedut Kedut Semerti Berilah Saya Kitab Suci Ya Pak Oke Berinya Empat-Empatnya Jadi Sini Ada Tulisan Bahasa Bali Bahasa Saskertanya Ada Bahasa Indonesianya Inilah Namanya Kitab Apa tadi Weda Namanya Weda Tapi Tulisannya Feda Feda Bacanya Weda Oke Nah Kemudian Yang Ahli Dalam Ilmu Perbandingan Agama Negeri ologi Namanya Ahmed Didad Ini Bukunya Ini Bukunya The Choice Nama Apa Judul Lengkapnya The Choice Between Islam And Christianity Artinya Pilihlah Antara Islam Dan Christian Dia 17 orang Pendeta Pastor Yang Pernah Berdebat Dengan dia Di Studium Internasional Di Amerika Di Australia Di Sweden Dan Banyak-banyak Tempat Ternyata Beliau Belum Pernah Terpatahkan Argumentasinya Namanya Ahmad Didad Keturunan India Tapi Tinggalnya Di Turban Afrika Selatan Yang bahasa Hari-harinya Bahasa Inggris Dia orang India Tapi Kalau kita Dengarkan Kasetnya Tidak Ada Sedikitpun Lidahnya Menunjukkan Dia Orang India Orang India Juga Tidak Bisa Nyebut T Tapi T Maka Di Bali Tidak Ada Orang Mati Yang Ada Orang Mati 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 Itu Mati Nah Ini Kumpulan Buku Yang Dijawab Adalah Abdullah Wasian Terhadap Jod Bukan Jod Soros Anis Soros Anis Soros Itu Seorang Pendeta Yang Berasal Dari Palestine Kemudian Bertempat Tinggal Di Amerika Dan Dia Mengajarkan Di Amerika Tentang Islamologi Ilmu Tentang Islam Jadi Bagi dia Islam Hanya Sebagai Ilmu Bukan Sebagai Untuk Amal Dan Iman Namanya Soros Dia Mengkaji Tentang Kelemahan Kelemahan Al-Quran Tapi Ketika Dia Baca Subhanallah Tidak Tidak Bisa Sampai Ke Wujud Subhanallah Asra Subhanallah Asra Subhanallah Asra Tidak Bisa Dia Sampai Ke Wujud Padahal Sebelumnya Sehafal Malu Dia Di Surah Imran Diulang Salah Lagi Ini Surah Satu Nah Kemudian Ini Al-Islam Murnikah Al-Kitab Atau Murnikah Al-Quran Ini Bukunya Kecil Saja Dan Ini Sangat Bermanfaat Carilah Nanti Di Gramedia Kalau Tidak Ada Boleh Dikopi Melalui Saya Terus Ini Bukunya Babel Membawa Petaka Ini Judulnya Babel Membawa Petaka Menurut Pengarangnya Siapa Pengarang Abu Abul A'la Abu Bakar Misalnya Orang India Mirip Dengan Abu A'la Al Ma'ud Budi Nah Ya Terus Ini Intisari Pemikiran Hamka Tentang Keyakinan Orang-orang Masyarani Tapi Diedit Oleh Anaknya Rusdi Hamka Apa Jadwalnya Hukumat Islam Menghadapkan Tangan Kisah Sekularisasi Dan Sekularisasi Sekularisasi Di Indonesia Ini Panji Mas Dulu Menerbitkannya Ini Masyarakat Panji Mas Panji Mas Dan Dan Isat Secara Ilmiah Apa Bedanya Nanti Di Dalamnya Sudah Saya Berikan Stabilo Dan Cetat Catatan Lain Karena Ini Hadiah Dari Jogja Oleh Murid Saya Jurusan Biologi Dia Sudah Dapat Insinyur Kemudian Dia Serahkan Buku Dengan Saya Kenapa Kok Bukunya Mahal Diberikan Ke Bapak Katanya Saya Tahu Bapak Mencintai Buku Saya Berikan Buku Tentang Perbandingan Agama Juga Terima kasih Nah Inilah Buku Tentang Perbandingan Agama Dan Kristologi Jadi Untuk Catatan Kita Semua Di Dalam Islam Ada Seorang Pengarang Tentang Khusus Buku Tentang Agama Agama Dan Budaya Nama Bukunya El Nilal Wannihah Pernah Dengar Karya Siapa Ash-Shah Rastai Nah Itu Sejak 500 Tahun Yang Lalu Sudah Ditulis Oleh Sah Rastai Al-Adiyan Agama Agama Besar Atau Al-Bilal Wannihah Budaya Dan Bukunya Nah Bukunya Coba Cari Terjemah Saya Belum Menemukan Terjemah Tapi Yang Aslinya Ada Nah Ini Bagus Kita Pelajar Bahwa Umat Islam Itu Telah Mempelajari Budaya Budaya Dunia Jadi Kita Bukan Seperti Katak Di Bawah Tempurung Merasa Benar Sendiri Tapi Kita Telah Membandingkan Dengan Dunia Lain Semenjak Dari Dari Daerah Yang Dilalui Hatim Istiwa Sampai Kutub Utara Dari Kutub Utara Sampai Kutub Selatan Pokoknya Dunia Nah Itu Tadi Tentang Dasar-dasar Kita Ini Ayatnya Nah Sekarang Kita Lihat Lagi Berikutnya Ini Ada Tugas Sedikit Nanti Pak Ibu Sesudara Sekalian Membuat Tugas Sedikit Kita Lanjutkan Ya Macam-macam Mereka Mengajarkan Kristologi Nah Ada diskusi Nanti Ya Ini Ada Kertas Ini Untuk Kerjasama Nanti Simulasi Kemudian Kita Pergunakan Juga Spidol Nah Diskusi Simulasi Kemudian Demonstrasi Nah Ini Yang Kita Gunakan Kemudian Sumbang Saran Setiap Kelompok Kemudian Nah Ada Ceramah Juga Jadi Bervariasi Tidak Semuanya Diskusi Tidak Semuanya Demonstrasi Tidak Semuanya Simulasi Sumbang Saran Ada Juga Ceramah Sedikit Jadi Kita Gabungkan Mudah-mudahan Dengan Motode ini Menjadi Terkesan Nah Faktor Faktor Tujuannya Jenis-jenis Pokok Bahasan Kita Pengalaman Kita Artinya Kita Sudah Pernah Mendengar Agama Agama Lain Sebelum Disini Jadi Pengalaman Yang Lalu Kita Mempahankan Nah Waktu Fasilitas Yang kita Pergunakan Ini Kita Gunakan Sebaik Baik Terus Bagaimana Metode Pelatihan Kristologi Yang terbaik Itu Ya Nah Prinsip-prinsip Belajar Jadi Kita Pakai Kontrak Ya Prinsip Pajaran Yang Baik Itu Pakai Perjanjian Perjanjian Tidak Boleh Seluruh WC Ya Kemudian Suara Tidak Boleh Lebih Keras Daripada Suara Dosen Atau Instruktor Kemudian Kalau Ingin Bertanya Minta Izin Dulu Ketangan Kalau Diizinkan Baru Silahkan Kalau Tak Diizinkan Tidak Boleh Langsung Bicara Langsung Bicara Itu Namanya Melanggar Kode Dan Kemudian Kode Etiknya Yang Lain Harus Lebih Duluan Beserta Masuk Dibandingkan Instrukturnya Tadi Siapa Yang Duluan Nah Harus Lebih Cepat Maksudnya Supaya Ilmu Kita Itu Menjadi Barokah Itu Prinsip Belajar Itu Nah Kemudian Harus Ada Motivasi Kita Untuk Belajar Kristologi Apa Yang Mendorong Kita Untuk Menguasai Kristologi Kalau Tidak Motivasinya Rendah Hasilnya Kecil Kalau Motivasinya Besar Hasilnya Besar Jadi Motivasi Itu Sangat Penting Sekali Kecepatan Ketepatan Belajar Keaktifan Belajar Berserta Kemudian Ada Umpan Balik Artinya Nanti Yang saya Berikan Itu Bapak Bapak Saudara Lagi Yang akan Memberikan Itu Umpan Balik Kemudian Ini Pengenalan Kristologi Melalui Buku-buku Ini Buku Pengenalan Ahmad Deda Tadi Ini Bukunya Yang Yang Decois Sini Ini Gambarnya Sama Yang Ahmad Deda Jadi Nanti Punya Buku Lagi Ini Buku Wajib Ini Buku Wajib Pesannya Kalau dulu Melalui Gramedia Sekarang Tidak Online Saja 60 Sampai 80 Kalau Yang Tulisan Tintar Mas Kulitnya Itu 85 Kalau Yang Seperti Ini 65 Online Mahasiswa Saya Wajibkan Juga Persaudah Bunda Tidak Bisa Habis Di Gramedia Online Saja Berkelompok Dapat Dipesan Wajib Kalau Tidak Lulus Ini Wajib Tidak Bisa Ditawar Kalau Yang Lain Sudah Ini Wajib Yang Yang Lain Sunat Mu'akad Kalau Ini Wajib Di Coice Lanjut Ini Lawan Ahmad Dedad Ini Soros Tadi Soros Yang Orang Palestine Anis Soros Yang Sebelah Ini Lawan Dia Juga Tapi Tidak Langsung Akhirnya Masuk Islam Namanya Yusuf Estes Orang Jerman Sekarang Tinggal Di Amerika Banyak Dia Sedang Mengislamkan Orang Ini Motode Cerama Ada Unggulnya Motode Cerama Itu Cepat Menyampaikan Informasi Banyak Informasi Yang Disampaikan Singkat Menjangkau Banyak Audiense Kemudian Berikutnya Ini Yang Dicoise Tadi Ini Nah Ini Kumpulan Dialog 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 Dengan Pendeta Terbesar Yang Paling Hebat Namanya Jimmy Swagat Ini Ayat-ayat Yang Disembunyikan Ini Bahaya Namanya Disembunyikan Boleh catat Ayat-ayat yang disembunyikan Nanti Ditanya Ayat apa Yang disembunyikan Mengapa Dia disembunyikan Di kalangan Orang-orang Nas Rami Kenapa Dia disembunyikan Tentu Ada sebabnya Ada sebab Dia Disembunyikan Itu Yahya skill Satu kitab Di dalamnya Dalam kitab Ini Di tengah ramai Seperti ini Kita tidak Sanggup Membacanya Kecuali Kita sendirian Ya Itu pun Tidak Bacanya Keras-keras Itu sebabnya Dahulu Masyarakat Awam Tidak Boleh Membaca Injil Ini Hanya Pendeta Dan Pastor Saja Yang Boleh Tapi Akhir-akhir Ini Dibolehkan Akibatnya Apa George Bennett Mengatakan Kalau punya Injil Di rumah Anda Kunci Dalam Lemari Simpan Kuncinya Kunci Erat-erat Jangan Sampai Terjangkau Oleh Anak-anak Kenapa Karena Inilah Kitab Yang Paling Berbahaya Di Muka Bumi Ya Saya pun Tidak Menyangka Saya Ingin Saya Menajak Sekedar Perbandingan Saja Sekedar Menambah Wawasan Tetapi Waalaikumsalam Tetapi Ketika Membaca Ayat Yang Disembunyikan Itu Kornografi Dan Banyak Yang Lain-Lainnya Saya Jadi Terkejut Kok Layak Seperti Ini Disebut Kitab Suci Masya Kalau Tidak Kalau Tidak Pelajari Pending Agama Dan Kisahlogi Saya Tidak Tau Itu Isinya Mau Kita Tidak Bisa Apalagi Seorang Ayah Membacakan Kepada Anak Gadisnya Pertanya Nanti Anak Gadisnya Ayah Ini Ayah Apa Ini Ayah Oh Tak Bisa Itu Nama Pelakunya Ahola Dan Oh Halibah Dua Orang Gadis Jerusalem Yang Menggoda Tentara Tentara Dan Panglima Panglima Dari Mesir Dia Duduk Di pinggir Jalan Tak Tak Berapa Ayat Ini Ada Ayat-ayat Yang tidak Sopan Itu Tadi Yang Sembunyikan Keunggulan Al-Quran Ayat-ayatnya Memakai Kiasan Yang Halus Jadi Tidak Ada Ayat-ayat Al-Quran Itu Yang Kasar Pornografi Kalau Ingin Menceritakan Tentang Hubungan Laki-laki Dan Wanita Pakai Kiasan Bumanya Nisa Hukum Harsul Ibaratnya Istrimu Adalah Sawah Ladamu Pakai Kiasan Tapi Kalau Babel Oh Tidak Pakai Kiasan Fulgar Ayat-ayatnya Sebagian besar Fulgar Mau Pakai Kiasan Yang Kasar Ada Juga Kiasan Yang Tapi Kasar Pak Bagaimana Sedikit Boleh Tadi Masalah Bibel Itu Masalah Pukaran Tapi Tidak Salah Mendiam Anggu Sedur Mengatakan Alkohol itu Adalah Kiparan Korner Kata Anggu Sedur Ya Mas Oh Tutup Balik Berarti Dia Tidak Mempelajari Babel Sanggup 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 Saya kasih Kan Ada Iya Cuma Ibu Ada Disini Malu Kita Ya Baik Kita Lanjutkan Sikit Lagi Ya Jadi Tentang Tauhid Itu Harus Dihafalkan Ini Ayatnya Ini Tadi Yang Di bawah Ini Terhapus Sebetulnya Ada Ini Ini Surat Lima Surat Lima Ini Surat Al-Manijah Ya Ayat 51 116 117 Kemudian Surat 61 Apalagi Kita Mengeri Surat Sof Nih Ya Ya Bani Iswail Inni Rasulullah Ilaikum Musaddiqan Lima Zain Yadaya Inni Tawrati Wa Mubasir Amdi Rasuli Kemudian Ini Ada Surat 2 120 Ini Sampai Ke Ujung Ini Dua Ayat Di bawah Ini Surat Nisa 157 Kemudian Surat Mariam Ayat 33 Terhapus Sebelah Kanan Surat Mariam Ayat 33 Surat Mariam Surat Yang Ke 94 Nah Itu Jadi Dihafalkan Itu Ayat Ayat Tadi Kemudian Dihafalkan Nama Kitab Perjanjian Lama Ini Kitabnya Tadi Yang Sebelah Yang Merah Namanya Ada 39 Kitab Nanti Dihafal Saja Ada Caranya Kemudian Dihafalkan Juga Kitab Perjanjian Baru Ini Tidak Banyak Nanti Nanti Tadi Mulai Matthius Marcus Lucas Yohanes Sampai Kepada Kitab Surat Banyak Ayat Nah Ini Tentang Wajah Asli Nabi Isa Yang Mana Semuanya Mengaku Asli Orang Eropa Maksudkan Ini Asli Orang Afrika Kulitnya Hitam Mengaku Asli Ini Gambarnya Nabi Isa Kemudian Orang Yunani Nah Ini Yang Memegang Parang Salib Ini Kayak Ini Nabi Isa Jadi Masing-masing Kalau orang Cina Dibuatnya Gambar Nabi Isa Itu Matanya Sipit Jadi Yang Mana Seluruhnya Naku Asli Dari Situ Saja Sudah Mulai Perbandingan Yang Kita Lihat Luar Biasa Sudah Tahu Ayat Tentang Nabi Isa Di Sunat Belum Nanti Kita Buka Ayat Ini Tengah Dapat Saifudin Ibrahim Yang Murtaj Itu Dia Dari Pesantren Azekun Cuma Bagian Umas Dia Nah Ketika Diberikan Di Tempat Yang Basah Dia Nikmat Di Sana Ketika Diberikan Tempat Yang Kering Protes Ya Nanti Aku Keluar Dari Selam Baru Kalian Tahu Jadi Faktornya Asal Pribadi Nah Tuh Yang Di Tengah Ini Yang Di Tinggir Ini Ada Faktum Nabi Isa Yang Ditemak Petir Iya Padahal Sudah Dikasih Penanggal Petir Di Brazil Tertinggi Ini Mata Satua Ini Gambar Mata Dajjal Ya Tapi Sudah Masuk Pulang Dibawa Oleh Illuminatinya Orang Amerika Yang Di Tengah Yang Ada Sayapnya Ini Gambar Malaikat Katanya Malaikat Jibril Di Kalangan Mereka Menyebutnya Roh Pudus Sayang Itu Lambang Dari Terbangnya Dari Satu Tempat Yang Jauh Di Ruang Angkasa Dan Ini Zionisme Yang Nama Tengkora Ini Dengan Segala Macem Cara Walaupun Menginjak Tengkora Orang Palestina Dia Harus Mendirikan Negara Yang Bernama Negara Israel Zion Itu Nama Bukit Bukit Zion Disitulah Mereka Merancang Untuk Mendidikan Suatu Negara Israel Oke Ini Diskusikan Makna Gambar-gambar Berikut ini Wah Ini Osadid itu Hukuman Bangsa Romawi Bukan Orang Yahudi Bukan Juga Nasrani Tapi Orang Romawi Terus Nah Ini Ayat-ayatnya Tentang Surat Mariam Ini Dia Mereka Mengatakan Allah Itu Mempunyai An Nanti Akan kita bahas Lebih detail Masih banyak Ayat-ayat lain Nah Sekarang Kita akan Mengerjakan Tugas ya Tugas Oke Ada berapa Pelopong semuanya Jumlah 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 Berapa Orang Hapsen 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 Ini Ya Oh Ada Ini Bismillah Bismillah Ruhm Ruhm Ya Hapsen 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 34 Ada yang belum Mekan Aksen ya Ada yang belum ya Disini 55 55 Tertulis Tertulis Ya Ada yang mundurkan diri Tidak ada ya Taruh lagi 50 orang ya Ada 50 sekarang yang hadir Ada 43 yang hadir sekarang Yang aktif Yang aktif ya 43 43 43 Dibagi 5 Berapa ya Nah kalau gitu saya bagi kelompok 2 2 atau 3 3 kursi 1 kelompok Nah ini di depannya Berapa orang 6 2 kursi Ini 6 Situ 5 5 5 tambah 6 Berapa 10 Oh Jadi dibagi Per 2 2 2 2 meja 2 meja Jadi Ini meja 1 Ini 2 meja Meja 1 Kelompok 1 Ya Ini kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 2 2 ini Kelompok 3 2 ini Kelompok 4 Ini yang diberikan Kelompok 5 Kelompok 5 Ini warnanya Lain-lain Warnanya Lain-lain Ya 5 Kelompok saja Allah Terlebih dahulu Kelompok ini Warna kuning Lain-lain Warna merah Boleh berhadapan Boleh berhadapan-berhadapan Tugas Apa yang akan dibuat Berbandingan agama Berbandingan agama Berbandingan agama Wah Coba perhatikan ke depan Apa yang akan dibuat Apa yang akan dibuat Apa gak ya Ya Ini judulnya bro Nama-nama agama ya Pertama kita bahas dulu Hindu Terus Buddha Buddha Terus Yahudi Yahudi Terus Kristen Kita beri garis Kita beri garis Makanya Lampok 5 Cuma belakang sekali Jumlahnya perlebih Gak apa-apalah Ya Coba buat garis Seperti ini Di kertas Ini yang cari Terus Yang menulis Tidak boleh mikir Yang menulis Hanya menulis saja Yang memikir Yang sekelilingnya Hanya menulis Hanya menulis saja Nah Yah Terima kasih Terima kasih.